Kata Kutukan Kata 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 K Sebagai pernikahan paling dikutuk dalam catatan sejarah. Serangkaian peristiwa naas menimpar rombongan pengantin mulai dari meninggalnya wanita perancang gaun sang putri, lalu menyusul tewasnya kolonel yang memimpin prosesi tersebut yang jatuh dari kudanya setelah tiba-tiba mengalami sunstroke atau serangan jantung yang disebabkan oleh sinar matahari. Hingga tewasnya pendamping pengantin pria setelah menembak kepalanya sendiri usai upacara perkawinan. Serta masih banyak lagi serantetan peristiwa berdarah lainnya di sepanjang prosesi pernikahan tersebut. Namun pernikahan antara Maria Vittoria Dalfoso dan Pangeran Amadeus I ini berjalan harmonis selama 10 tahun kemudian, hingga akhirnya putri Maria meninggal setelah komplikasi saat melahirkan pada usia 29. Selanjutnya adalah Kutukan Makam Timur. Timur yang hidup pada 8 April 1336 hingga 18 Februari 1405 ini dikenal sebagai tamer lain yang adalah seorang penakluk wilayah Asia Barat, Selatan, dan Tengah dari Turki, serta merupakan pendiri dinasti Timurit sejak 1370 hingga 1405 di Asia Tengah. Setelah mendapatkan gelar Raja Agung Great Khan pada tahun 1369, Timur meluncurkan sebuah kampanye mengerikan dari Persia ke Rusia Selatan Timur untuk membuat kakek gengis bangga dengan membuat piramida dari 70 ribu tengkorak manusia di India Utara. Ketika tamer lain tewas di tahun 1405, ia pun dikebumikan di kompleks Gur E. Amir di Samarkand, Uzbekistan. Sebuah lempeng giyok hijau megah yang pernah digunakan sebagai singgah sana kabekan ditempatkan di sekitar makam timur dan ditutup dengan tulisan Arab tentang betapa mengagumkannya orang Mongol ini. Untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu jasad timur ini, maka dituliskanlah kata-kata, Ketika aku bangkit dari kubur, dunia akan bergetar. Hingga pada tahun 1941, dua hari setelah peneliti Uni Soviet, ahli arkeologi Mikhail Mikhailovich Gerasimov, menemukan dan membongkar makam itu. Uni Soviet diserbu Nazi Jerman dalam operasi Barbarossa, serangan terbesar dan paling brutal di Perang Dunia II. Setelah kehilangan jutaan tentara dan warga Soviet, orang-orang Rusia tersebut mulai yakin terhadap kutukan dari makam tersebut, sehingga akhirnya mengembalikan timur ke makamnya dengan tata secara pemakaman Islamis sepenuhnya di tanggal 20 Desember 1942. Dan pada waktu yang sama, dalam operasi berdaya musim dingin, upaya terakhir Jerman untuk kelari dari penghancuran di Stalingrad pun gagal. Berikutnya adalah kutukan OECI, atau yang dikenal sebagai Manusia S, ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 1991. Selama 13 tahun selanjutnya, disamping banyak rumor tentang kematian oleh OECI, juga dikatakan adanya sebuah kutukan dalam jasad mumi OECI si Manusia S. Dimana sejak penemuan OECI, tercatat 7 orang yang berhubungan dengan penemuan jasad muminya tewas mengejutkan. Mulai dari kematian Rainer Hand, ahli patologi forensi yang memasukkan jasad OECI ke kantung mayat, tewas dalam kecelakaan mobil. Kurt Fritz, si pemandu gunung yang telah menemukan wajah manusia S untuk pertama kalinya, juga tewas dalam longsoran salju. Rainer Hals, yang membuat sebuah film dokumenter tentang pemulihan OECI meninggal karena tumor otak. Helmut Simon, yang terkenal sebagai Bapak OECI karena menjadi salah satu pendaki Jerman yang menemukan tubuhnya, ditemukan tewas di sungai setelah jatuh 300 kaki. Dieter Warnick, Conrad Splendor, hingga Tomboy yang membuat penemuan luar biasa tentang darah pada pakaian dan senjata OECI meninggal karena penyakit darah keturunan. Peristiwa kematian ketujuan tersebut masih terbilang wajar, namun menjadi janggal ketika dihubungkan dengan kronologi penemuan jasad mumi OECI yang misterius ini. Sehingga beberapa teori pun coba diuji untuk mengungkap penyebab kematian OECI si manusia S, yang gini tersimpan di Museum Arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia Utara. Kutukan berikutnya adalah kutukan dari Club 27, di mana musisi muda ternama seperti Brian Jones, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, dan Kurt Cobain tewas di usianya yang menginjak 27 tahun. Jones tewas tenggelam di sebuah kolam, Hendrix tewas karena sesak nafas, Joplin dan Morrison yang meninggal karena overdosis heroin, serta Cobain yang menembak mukanya sendiri. Meski masih banyak kontroversi seputar adanya Club 27 ini, namun nyatanya sudah ada 41 anggota dari apa yang disebut Club 27, yang semuanya berawal dari Alexander Levy yang meninggal bulan Januari 1892. Kemudian Louis Chauvin, musisi Ragtime, tewas tahun 1908 akibat neurosyphilitic sclerosis. Dan kemudian Robert Johnson, yang dipercaya sebagai penemu blues, yang tewas pada usia 27 tahun 1938. Meski ada cerita legenda bahwa Johnson menjual jiwanya kepada setan, agar bisa menciptakan musik hebat. Dan orang yang paling baru dalam daftar 27 Club ini adalah penyanyi dan pencipta lagu Amy Winehouse, yang tewas karena overdosis obat di kediamannya di London pada 23 Juli 2011. Karena kematiannya para musisi tersebut di puncak karirnya saat berusia 27 tahun itulah, muncul Club 27 yang diyakini beberapa kalangan sebagai kutukan bagi para musisi yang meninggal di usia tersebut. Sepertinya ada sesuatu seperti garis perak bagi semua kejadian tersebut, di mana para bintang ini tidak dapat hidup cukup lama. Berlanjut ke kutukan nomor telepon. Bila biasanya kaum Tionghoa memercaya yang namanya angka keberuntungan, kali ini nomor ponsel bisa menjadi kutukan untuk sejumlah alasan tertentu. Ponsel dengan nomor 0888-888-888 yang pertama kali digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Bulgaria pada awal 2000-an dan telah melewati beberapa tangan diyakini oleh sebagian orang memiliki unsur kutukan, di mana setiap orang yang memiliki nomor ini akan tewas dengan tiba-tiba. Tahun 2001, pemilik asal sekaligus CEO Mobitel Vladimir Grasnov tewas oleh kanker. Dan nomor tersebut kemudian diberikan ke bos mafia bernama Konstantin Dimitrov yang tertembak mati ketika makan malam dengan seorang model pada tahun 2003. Terakhir nomor ini sampai ke tangan usahawan bernama Konstantin Gislief yang tertembak di luar sebuah restoran kars India di Ibu Kota Bulgaris pada tahun 2005. Konstantin yang pertama adalah seorang bos mafia dan Konstantin kedua merupakan usahawan korup di perusahaan obat-obatan dan kemungkinan dipunuh oleh orang Rusia yang tidak menyukai persaingan. Namun ada sesuatu yang menyeramkan tentang dua orang yang memiliki kesamaan nama ini dalam hal kesamaan jenis usaha, di mana keduanya mati dengan cara yang sama, pada lokasi yang sama, dan ketiga membawa ponsel dengan nomor yang sama. Sejak itu mobil tel mencaput nomor telepon tersebut tanpa keterangan yang jelas. Kutukan paling aneh juga menimpa para pemimpin negara Amerika Serikat, yaitu Kutukan Tipekanu. Pada perang antara Amerika Serikat dengan suku Indian, Kutukan yang dikenal dengan Curse of Tipekanu alias Tecumseh Curse dan Kutukan Presidensial 20 tahunan ini merupakan Kutukan bagi Presiden yang memimpin Amerika Serikat yang diangkat pada tahun yang berakhiran dengan angka 0. Maka mereka akan meninggal saat menduduki bangku jabatan kepresidenan. Kutukan ini diakini pertama kali terjadi pada saat William Henry Harrison menduduki bangku kepresidenan di Amerika Serikat pada tahun 1840 dengan slogan Tipekanu and Tyler Too yang menjelaskan keikut sertaannya pada perang Tipekanu di tahun 1811. Namun Harrison meninggal setahun kemudian setelah ia diangkat menjadi presiden akibat pneumonia yang dideritanya. Yang terjadi setelah itu adalah setiap presiden antara lain Lincoln yang tewas tertembak pada tahun 1860, James A. Garfield yang juga tertembak pada tahun 1880, William McKinley yang ditembak pada tahun 1900, Warren J. Harding tewas di kantara pada tahun 1920, Franklin Darusfeld yang tewas di kantara pada tahun 1940, John F. Kennedy yang tewas dibunuh dengan tembakan pada tahun 1960. Namun Ronald Reagan membuat kutukan tersebut berhenti ketika saat percobaan pembunuhan atas dirinya berhasil dihentikan. Dan kutukan paling aneh yang terakhir adalah kutukan Billy the Goat. Adalah Bill Cyanese, seorang imigran asal Yunani yang mengajak sektor kambing peliharaannya melihat pertandingan baseball antara Chicago Cubs dan the Detroit Tigers. Kambing bernama Murphy tersebut, ia bawa serta dengan cara dipakaikan selimut dengan ditambahkan tulisan We got Detroit's Goat. Cyanese dan kambingnya diincinkan melewati Ringley Field dan sempat duduk di tempat di mana sesuai dengan tiket yang ia beli sampai mereka diusir dari stadium sebelum pertandingan atas perintah dari Philip Knight Ringley, si pemilik Chicago Cubs dikarenakan bau yang ditimbulkan dari kambing peliharaan itu. Cyanese pun marah dan bersumpah bahwa Chicago Cubs tidak akan pernah memenangkan permainan di Ringley Field. Dan kutukan ini pun terakhir saat dengan jelas Cubs didegradasi ke Divisi 2. Pemirsa itulah ketujuh kutukan paling aneh versi on the spot. Berikutnya adalah kutukan Oetzi atau yang dikenal sebagai Manusia S ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 91. Selama 13 tahun selanjutnya, disamping banyak rumor tentang kematian oleh Oetzi, juga dikatakan adanya sebuah kutukan dalam jasad mumi Oetzi si Manusia S. Di mana sejak penemuan Oetzi, tercatat 7 orang yang berhubungan dengan penemuan jasad muminya tewas mengejutkan. Mulai dari kematian Rainer Hand, ahli patologi forensi yang memasukkan jasad Oetzi ke kantung mayat, tewas dalam kecelakaan mobil. Kurt Fritz, si pemandu gunung yang telah menemukan wajah manusia S untuk pertama kalinya, juga tewas dalam longsaran salju. Rainer Hals, yang membuat sebuah film dokumenter tentang pemulihan Oetzi, meninggal karena tumor otak. Helmut Simon, yang terkenal sebagai Bapak Oetzi karena menjadi salah satu pendaki Jerman yang menemukan tubuhnya, ditemukan tewas di sungai setelah jatuh 300 kaki. Dieter Warnik, Conrad Splendor, hingga tomboy yang membuat penemuan luar biasa tentang darah pada pakaian dan senjata Oetzi, meninggal karena penyakit darah keturunan. Peristiwa kematian ketujuan tersebut masih terbilang wajar, namun menjadi janggal ketika dihubungkan dengan kronologi penemuan jasad mumi Oetzi yang misterius ini. Sehingga, beberapa teori pun coba diuji untuk mengungkap penyebab kematian Oetzi si manusia S, yang kini tersimpan di musim arkeologi Tyrone Selatan di Bolzano, Italia Utara. Joplin dan Morrison yang meninggal karena overdosis heroin, serta Cobain yang menembak mukanya sendiri. Meski masih banyak kontroversi seputar adanya klub 27 ini, namun nyatanya sudah ada 41 anggota dari apa yang disebut ke Antisavan Club, yang semuanya berawal dari Alexander Levy yang meninggal bulan Januari 1892. Kemudian Louis Chauvin, musisi Red Time, tewas tahun 1908 akibat neurosyphilitic sclerosis. Dan kemudian Robert Johnson, yang dipercaya sebagai penemu blues, yang tewas pada usia 27 tahun 1938. Meski ada cerita legenda bahwa Johnson menjual jiwanya kepada setan, agar bisa menciptakan musik hebat. Dan orang yang paling baru dalam daftar 27 Club ini adalah penyanyi dan pencipta lagu Amy Winehouse, yang tewas karena overdosis obat di kediamannya di London pada 23 Juli 2011. Karena kematiannya, para musisi tersebut di puncak karirnya saat berusia 27 tahun itulah, muncul Club 27 yang diyakini beberapa kalangan sebagai kutukan bagi para musisi yang meninggal di usia tersebut. Sepertinya ada sesuatu seperti garis perak bagi semua kejadian tersebut, di mana para bintang ini tidak dapat hidup cukup lama. Berlanjut ke kutukan nomor telepon, bila biasanya kaum dibagi semua kejadian tersebut, di mana para bintang ini tidak dapat hidup cukup lama. Berlanjut ke kutukan nomor telepon, bila biasanya kaum Tionghoa mempercayai yang namanya angka keberuntungan, kali ini nomor ponsel bisa menjadi kutukan untuk sejumlah alasan tertentu. Ponsel dengan nomor 0888888888 yang pertama kali digunakan oleh perusahaan telekomunikasi di Bulgaria pada awal 2000-an dan telah melewati beberapa tangan diyakini oleh sebagian orang memiliki unsur kutukan, di mana setiap orang yang memiliki nomor ini akan tewas dengan tiba-tiba. Tahun 2001, pemilik asal sekaligus CEO Mobitel, Vladimir Grasnov, tewas oleh kanker. Dan nomor tersebut kemudian diberikan ke bos mafia bernama Konstantin Dimitrov, yang tertembak mati ketika makan malam dengan seorang model pada tahun 2003. Terakhir, nomor ini sampai ke tangan usahawan bernama Konstantin Gislief, yang tertembak di luar sebuah restoran kers India di Ibu Kota Bulgaris pada tahun 2005. Konstantin yang pertama adalah seorang bos mafia, dan Konstantin kedua merupakan usahawan korup di perusahaan obat-obatan, dan kemungkinan dipunuh oleh orang Rusia yang tidak menyukai persaingan. Namun, ada sesuatu yang menyeramkan tentang dua orang yang memiliki kersama. Berikutnya adalah kutukan Oetzi, atau yang dikenal sebagai Manusia S, ditemukan di puncak gunung antara Austria dan Italia pada tahun 1991. Selama 13 tahun selanjutnya, di samping banyak rumor tentang kematian oleh Oetzi, juga dikatakan adanya sebuah kutukan dalam jasad mumi Oetzi si Manusia S. Dimana sejak penemuan Oetzi, tercatat tujuh orang yang berhubungan dengan penemuan jasad muminya tewas mengejutkan. Mulai dari kematian Rainer Hand, ahli patologi forensi yang memasukkan jasad Oetzi ke kantung mayat, tewas dalam kecelakaan mobil. Kurt Fritz, si pemandu gunung yang telah menemukan wajah manusia S untuk pertama kalinya, juga tewas dalam longsaran salju. Rainer Holtz, yang membuat sebuah film dokumenter tentang pemulihan Oetzi, meninggal karena tumor otak. Helmut Simon, yang terkenal sebagai Bapak Oetzi, karena menjadi salah satu pendaki Jerman yang menemukan tubuhnya, ditemukan tewas di sungai setelah jatuh 300 kaki. Dieter Warnick, Conrad Splendor, hingga Tomboy yang membuat penemuan luar biasa tentang darah pada pakaian dan senjata Oetzi, meninggal karena penyakit darah keturunan. Peristiwa kematian ketujuan tersebut masih terbilang wajar, namun menjadi janggal ketika dihubungkan dengan kronologi penemuan jasad mumi Oetzi yang misterius ini. Sehingga beberapa teori pun coba diuji untuk mengungkap penyebab kematian Oetzi si manusia S, yang kini tersimpan di musim arkeologi Tyrol Selatan di Bolzano, Italia Utara.